Dan memang saat ini ramai juga di media sosial tagar tim Yasona dan tagar tim Disas. Nah Disas ini Dian Sastro maksudnya ya? Dian Sastro betul. Perang tagar itu berlangsung sejak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut Dian terlihat bodoh melalui komentarnya tentang RKUHP. Warga net pun terbelah ada yang mendukung Yasona dan tidak sedikit yang berpihak pada Dian Sastro. Lantas apa tanggapan bintang layar lebar itu? Sejumlah pesohor bersuara atas revisi KUHP. Salah satunya adalah bintang film Dian Sastro Wardoyo. Pemeran utama film Kartini itu mengunggah ulang tulisan aktivis perempuan Tunggal Pawestri di laman Instagramnya. Unggahan ini menyoroti sejumlah pasal kontroversial. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menanggapi postingan Dian. Menurutnya Dian Sastro tidak membaca undang-undang sehingga Yasona menilai Dian terlihat bodoh. Menkumham kembali menegaskan itu di program ELC semalam. Adik-adik lain kali kalau mau berdebat, baca baik-baik, siapkan diri baik-baik, baru komentar. Kalau tidak nanti mempermalukan diri sendiri. Saya agak kemarin itu ada sedikit ada apa ada movie star apa bukan bintang sinetron. Sampai saya bilang agak sedikit kasar itu karena orang Medan aja itu di kami biasa. Dian pun membalas komentar pedas sang menteri. Ia kembali menulis di akun Instagramnya. Dian mengajak followersnya untuk tidak berkecil hati walau disebut tidak tahu apa-apa. Menurut Dian lebih baik merasa bodoh dan terus belajar daripada sudah merasa tahu semuanya. Bintang film ada apa dengan cinta ini juga mengatakan bahwa ia dan teman-temannya membaca. Akibat perang kata-kata dua figur publik ini warganet ramai-ramai berkomentar. Ada yang mendukung Yasona tetapi tak sedikit yang berpihak pada Dian. Netizen pun terbelah dengan tanda pagar tim Yasona dan tagar tim Disas. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.